Pertama yang membuat kita bisa eksis sampai dengan kita bisa keluar sebagai juara adalah membangun kekompakan tim, kemudian manajemen tim yang sehat, kemudian motivasi yang tinggi. Saya punya keyakinan bahwa mereka punya kemampuan dan skill. Alinta anak-anak kita begitu luar biasa secara alami, seperti mungkin berhasil. Ibaratnya lahir itu sudah tahu tenang bola, tinggal di asa sedikit skillnya komplit. Orang Papua itu paling fanatik bola. Siapa yang pengen bola berhasil mula, mereka kayak lulu. Mulai dari setiap kecamatan, setiap kelurahan, sampai setiap kampung, itu pasti ada lapangan bola. Bahkan ketika bangun sekolah atau ketika bangun perserana umum, pasti ada lapangan sepak bolanya. Dengan adanya lapangan sepak bola, secara natura, anak-anak kita setiap sore bermain. Jadi sering dipanggil sebagai tuan rumah kompetisi-kompetisi regional. Papua-Maluku pasti mainnya dibiarkan. Jadi memang lapangan ini saya bangga sekolah saya sudah bangunakan, rawat akan. Apalagi saya pun anak-dua main dalam PSB. Ini adalah kesempatan yang luar biasa oleh tim, dan terutamanya penyokongan penyokongan dari pembangunan Papua. Itu salah satu momen yang tidak pernah saya lupakan. Saya bisa pegang kedua anak saya dan istri saya di dalam stadion, dan keluarga saya saksikan itu semua. Dimanapun PSB berlaga, di situ ada supporter kita. Itu kami semua kebahagiaan itu bukan kebahagiaan kami supporter sendiri, tapi kebahagiaan masyarakat diakmengkauan. Pencapaian kami di Liga 2 kemarin bukan hanya dari pemain-pemain yang ada di lapangan, tapi ada juga dukungan supporter, ada dari dukungan seluruh masyarakat Papua. Ini seperti kisah Cinderella. Kisah itu dari posisi yang sangat sukar, untuk menangkapi semangat. Dulu kita menyeluruhkan kan Napi Bongkar. Napi itu singkatan dari keluarga mereka, Napi Reng. Itu panggilan atau sebutan pada seseorang yang memang dianggap sebagai pejuang yang berani. Dan dimana saja ya, pasti ada sesuatu yang baru itu memotivasi. Dan salah satunya, julukan itu ditambah Badai Pasifik, Napi Bongkar. Saya juga heran, siapa yang menciptakan Badai Pasifik? Begitu mereka bilang, Badai Pasifik, wah dikerencikan ini Badai Pasifik. Kenapa? Karena di Anufor, letak geografisnya, terletak di daerah semudah Pasifik. Yang berbatasan langsung dengan Filipina dan Parawa. Dan memang, di atas itu, kalau menghadapi Badai Pasifik itu, bukanlah yang itu operasi pantainya sampai bisa ratusan meter. Siapa yang bisa berani menembus ombak Badai di Pasifik? Dia strong. Dampak sportbola ini terhadap perkembangan UMKM, Terutama ya, pelayanan transportasi udara dan juga darat, ya itu dampaknya luar biasa besar. Semua orang datang dari Gevura, dari luar popo, datang ke Gevjo cukup banyak. Dengan dia punya sudah naik begini, euforianya naik, excitingnya penonton, supporternya, mereka tidak keberadaan buat merchandise-merchendase tersebut. Dan bahkan pada saat mereka nonton, mereka perlu jajanan-jajanan segala macam. Ya itu akhirnya sudah mulai nampak. Saya pikir sekarang semuanya berlomba-lomba, bersaing, bersama bagaimana supaya bisa masuk di squad PSB. Semoga cita-cita ingin jadi pemain bola itu bisa dapat terwujud. Karena di sini sudah ada wadah, tidak perlu kita cari jauh-jauh. Hari ini PSB sudah sampai ke Ligio Sati, tapi untuk pemain-pemainnya kita harus lihat bagaimana atlet-atlet Papua ini bisa menikmati masa depan. Supaya ke depan bukan hanya sebagai harga dunia saja, tapi punya hasil. Cepak bola tidak mungkin kamu main bola sampai tua, gantung sepatu. Tapi investasimu sudah ada. Dengan hadirnya sponsor yang hebat, akhirnya terciptalah klub yang hebat. Harapan-harapan kami adalah untuk menumbuhkan cepak bola di tanah Papua, serta melahirkan talenta-talenta baru generasi penerus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.